Viral, cerita seorang wanita mendapat hadiah tak terduga dari bungkus snack yang dibelinya. Dalam video yang diunggah di akun TikTok at Nona Emas pada Kamis 20 Mei 2022, seorang wanita menemukan cincin emas di dalam bungkus snack yang dibelinya. Hadiah cincin emas tersebut didapatnya dari snack seharga 500 ribu rupiah. Setelah dikonfirmasi Tribunews.com kepada pemilik akun, Dina Harmoyo 24 tahun menceritakan kronologi kejadiannya. Perempuan asal Suguharjo ini pada Senin 9 Mei 2022 seperti biasa berangkat bekerja di sebuah toko emas di Kecamatan Pedan Kabupaten Kelaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat dirinya sedang bertugas, tiba-tiba seorang teman kerjanya, Vila 22 tahun, merasa kaget dan histeris melihat sebuah bungkusan kecil di dalam snack yang ia makan. Vila tidak menyangka, bungkusan hadiah yang dikiranya adalah stiker ternyata berisi lipatan nota berisi cincin emas. Dina sebagai teman tentu ikut senang atas kabar gembira itu. Namun karena Dina yang pada saat itu bertanggung jawab atas operasional kantor, pihaknya harus memastikan kebenaran hadiah itu. Dina ditemani teman-teman yang lain lantas melakukan pengecekan pada stok barang yang ada di toko emas itu. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan apakah cincin emas yang didapat pilah pada snack itu benar-benar hadiah. Memang lanjut Dina, setiap keluar masuk selalu ada pengecekan mengenai barang bawaan. Sehingga pengecekan stok barang pasti kerap dilakukan. Selain kepada manajer, Dina juga menyampaikan kejadian ini kepada owner toko emas itu. Awalnya sang owner juga sempat tidak percaya, tapi setelah diberikan penjelasan tentang hasil pengecekan, sang owner akhirnya percaya. Untuk diketahui, cincin emas itu beratnya 0,5 gram dengan kadar 8 karat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!